Intro Om Swastiastu Semeton Berjumpa lagi bersama kami Telusur Bali Kali ini kami akan membaikkan informasi Terkait Amor Inga Cintia Guru Besar Fakultas Pertanian Unut Prop Windia berpulang Ini birota lengkap dan profilnya Amor Inga Cintia Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Udayana Prop Dokter Insinyur Iwayan Windia SU Berpulang Beliau berpulang saat usianya ke 73 tahun Pakar Suba ini Mengebuskan nafas terakhirnya saat menjalani Perawatan DRSUP Prop Murah Pada Sabtu 1 April 2023 Sekitar pukul 4 Lewat 30 waktu Indonesia Bagaian Tengah Kabar berpulangnya Prop Windia ini sangat mengejutkan Pihak keluarga pasalnya beliau masih aktif Dalam menjalani organisasi dan juga Mengajar Semasa hidupnya Prop Windia dikenal sebagai sosok yang gigih Dan pekerja keras Saat berpulang Prop Windia masih menjabat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Atau STISPOL Wira Bakti dan Pasar Masa jabatan 2020 Hingga 2024 Menurut keterangan adik bungsu almarhum Iketut Suwarya Dala Yang dilansi dari halmen Nusa Bali Mengatakan Sebelumnya almarhum sempat mengeluhkan sakit pada tulang rusuk Kemudian pada Jumat malam Masuk rumah sakit Purira Harja Dan pada Sabtu Sekitar pukul 2 waktu ini sebagian tengah Kondisi almarhum tiba-tiba kritis Dan kemudian dirujuk ke RSUP Prop Murah Di tengah rai Terdapat cairan di paru-paru Prop Windia Menurut laporan dari The Medis Prop Windia Yang merupakan kelahiran Sukawati Giyanyar 15 Desember 1949 ini Meninggalkan seorang istri Dua anak Dan tiga orang cucu Semasa hidupnya Prop Windia tinggal berdua bersama istrinya Gusti Ayu Mandriwati Di Jalan Suli Lingkungan Kertobuano Kaja Dan Pasar Sementara itu Untuk anak-anaknya Sedang menitik karirnya masing-masing Di tanah perantauan Anak sulungnya Putu Gede Arias Tita Adalah seorang dosen jurusan planologi Di ITS Surabaya Dan untuk putri bungsunya Nimade Loviana Sebagai psikolog di Bandung Prop Windia sendiri Merupakan anak dari Sastrawan Bali Modern Madi Sangra Almarhum Dan Nimade Yarti Saat menempuh pendidikan SMA Negeri Giyanyar Beliau nyami sebagai pengantar Arturo Perkoran Begitu juga Ketika menempuh pendidikannya Di Fakultas Pertanian Universitas Udayana Beliau merangkap menjadi pesuruh Dan guru honorer di Sekolah Kesejahteraan Keluarga Atas SKKA Negeri Giyanyar Saat menyelesaikan pendidikan S1-nya Beliau juga menjadi Wartawan Harian Nusa Tenggara Jikal Bakal dari Nusa Bali Kemudian sebagai Wartawan Harian Kami Sinar Harapan Dan Suara Pembaruan Hingga Pensiun Prop Windia Menyelesaikan gelar S2-nya Di Universitas Gajah Mada UGM Yogyakarta Dan berhasil menjadi lulusan terbaik Begitu juga S3 ditempuh di Universitas Gajah Mada UGM Dan berhasil meraih gelar doktor Pada tahun 2003 Dengan predikat sangat baik Prop Windia Bergabung menjadi dosen di UNOD Sejak tahun 1977 Sebelum diangkat menjadi guru besar Atau profesor Tahun 2008 Almarhum Pernah menjadi anggota DPR RI Dari fraksi Golkar Pada tahun 1977 Beliau juga pernah menjabat Sebagai ketua Pemuda Pancamarga Bali Wakil Sekjen Pemuda Pancamarga Pusat Ketua Bidang Pemuda Dan Cendikiawan DPD Golkar Bali Wakil Ketua PWI Bali Dan sebagai ketua Badan Penjamanan Mutu Universitas Udayana Prop Windia Putra salah seorang veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia Itu Pernah menjabat Sebagai ketua Pusat Penelitian Suba Unud Peran terbesarnya Disini Adalah meloloskan Suba Jatilwe Tabanan Sebagai situs Warisan Budaya Dunia UNESCO Saat ini Jenasa Almarhum Masih dititipkan Di Forensi RSUP Prop Muradien Pasar Rancananya Pengabinan Akan dilaksanakan Pada Anggaru Pahing Bale Selasa 11 April 2023 Dan pada Minggu 9 April Jenasa akan dipulangkan Ke rumah duka Nah demikianlah informasi Yang dapat kami sampaikan Sekian dari kami Dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sub indo by broth3rmax